Pemirsa Anda masih bersama Newscreen. Emiten Batubara PT Prima Andalan Mandiri TBK akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar 2,3 triliun pada hari ini. Pembagian dividen ini telah disepakati pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan nilai Rp650 per saham. PT Prima Andalan Mandiri TBK Emiten Batubara yang tercatat berkode saham MCOL dijadwalkan hari ini akan membagikan dividen senilai Rp2,31 triliun atau Rp650 per saham. Pembagian dividen ini telah disepakati pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 di mana Mandiri Kohl tercatat membukukan pendapatan sebesar 1,06 miliar dolar Amerika atau setara 16,15 triliun rupiah. Pendapatan tahun 2022 ini naik 53,58 persen secara tahunan dari 693,28 juta dolar Amerika Serikat pada 2021. Kenaikan pendapatan ini diantaranya didorong dari penjualan ekspor batubara yang naik 31,77 persen menjadi Rp836,14 juta dolar Amerika Serikat dari Rp634,5 juta secara tahunan. Adapun total dividen yang dibagikan hari ini adalah 33,2 persen dari laba bersih perseruan sepanjang 2022. Sebelumnya MCOL juga telah membagikan dividen interim senilai Rp79,25 juta dolar Amerika Serikat kepada pemegang saham pada 14 Desember 2022. Sementara itu sisanya Rp156,44 juta dolar Amerika Serikat akan dibagikan sesuai porsi kepemilikannya. Berbagai sumber IDX Channel